Sejumlah karya mahasiswa dipamerkan di dalam, maksud kami, di halaman salah satu kampus di kawasan Setiabu di Kota Bandung. Terdapat karya yang menarik perhatian pengunjung diantaranya yakni Gokad Timpa Sundan, yang pada tahun depan akan mencoba berlagak di sirkuit Monza, Italia, dan sebuah traktor gendong yang sudah dipesan 40 unit oleh Kementeristek untuk membajak sawah di daerah pegunungan dan lembah. Semua karya buatan mahasiswa ini dipamerkan di halaman salah satu kampus di Jalan Setiabu di Bandung. Karya-karya mahasiswa ini dipamerkan untuk umum dengan inisiatif mahasiswa yang ingin karyanya dilihat banyak orang maupun wisatawan yang kebetulan lewat kampus mereka. Semua yang dipamerkan murni hasil karya para mahasiswa, bahkan beberapa karya sudah berprestasi dan siap berbicara di ajang internasional tahun depan atau tahun 2020. Seperti Gokad, buatan mahasiswa ini sudah membuat banyak prestasi di ajang nasional, mulai juara kejuaraan perguruan tinggi hingga juara pertama lomba Gokad nasional. Gokad buatan mahasiswa teknik ini sudah dibuat sejak tahun 2016 silam, lalu dikembangkan tahun 2018 dan akhirnya tahun 2019 mengikuti beberapa event balapan tingkat nasional dan berhasil 3 kali juara. Gokad ini di tahun 2020 akan mencoba ajang internasional di sirkuit Monza Italia karena sudah dapat izin IMI dan semua persyaratan standar internasional sudah dipenuhi. Selain Gokad, ada beberapa karya lain yang dipamerkan, salah satunya yakni traktor gendong buatan mahasiswa yang sudah dikenal banyak petani di Jawa Barat karena keunggulannya bisa membajak sawah di daerah lereng dan tebing. Traktor yang bisa digendong ini memiliki empat manfaat yakni membajak sawah, pencacah ranting, pompa air, dan pemotong kayu. Traktor gendong ini sudah dipesan kemenristek sebanyak 40 unit untuk disebar ke petani di lereng dan lembah di Indonesia. Terasa sekali sudah bermanfaat. Kemudian untuk yang aspek-aspek lain, misalnya pendeteksi dari tester mataran atau pangan alat-alat jidanya juga itu harus kita kembangkan di tahun 2020. Jadi menutup 2019 ini, kita mengevaluasi produk-produk inovasi kita untuk di 2020. Ada juga mesin pengolahan ketela pohon jadi terigu yang sudah diekspor ke negara Piji. Yuana Kurniawan, Bandung TV